Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Jawa Tengah menggerbek kegiatan paguyuban Kepala Desa se-Jawa Tengah di salah satu hotel berbintang 5 di Kecamatan Semarang Tengah. Penggerbakan ini dilakukan karena diduga adanya mobilisasi Kepala Desa untuk mendukung salah satu paslon pemilihan gubernur. Lagi dan lagi, dugaan memobilisasi Kepala Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Dugaan tersebut didapat saat Bawas Pemilu Kota Semarang menggerbek adanya pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah di sebuah hotel berbintang 5 di Kecamatan Semarang Tengah pada Rabu 23 Oktober 2024 kemarin. Bahkan, petugas Bawas Pemilu sempat mengalami kendala akses. Beruntungnya bisa bertemu dengan salah satu kades yang akan memasuki ruangan sehingga petugas pun ikut masuk ke dalam ruangan. Meski tidak ditemukan alat peraga kampanye, namun ketika petugas bertanya tujuan pertemuan tersebut, justru gerak-gerik para kades mencurigakan seperti ada yang disembunyikan. Dugaan adanya mobilisasi kades diperkuat ketika mereka bereaksi langsung memubarkan diri dan meninggalkan lokasi pertemuan. Berdasarkan pengakuan kades ketika ditanya petugas Bawaslu, mereka berasal dari paguyuan kades dari beberapa kabupaten yang mana setiap wilayah mengirimkan dua orang, yaitu ketua dan sekretaris. Kejadian semacam ini tidak hanya kali ini saja. Pada minggu 17 Oktober 2024 lalu, pertemuan serupa berlangsung di Gerha Padma, Semarang Barat dengan peserta kurang lebih 200 kades sekabupaten kental. Nah, di lantai tiga itu kemudian kami bertemu dengan salah satu, salah satu orang yang diduga sebagai kepala desa. Nah, betul saat kita konfirmasi ternyata yang bersangkutan sebagai kepala desa. Nah, atas konfirmasi itu kami meminta yang bersangkutan untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, pada saat masuk ke dalam ruangan itulah, kami beserta tim juga ikut masuk ke dalam ruangan. Nah, pada saat di dalam ruangan, karena mereka itu mungkin mengetahui ada kami, sehingga para kepala desa ini kemudian membubarkan diri. Ada yang melarikan, ada yang kemudian keluar lewat samping, menuju akses lain untuk meninggalkan ruang pertemuan. Dan beberapa memang kami konfirmasi, mereka mengaku kepala desa. Kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kemarin kalau nggak salah terkonfirmasi ada Kabupaten Pati, kemudian Sukoharjo, Rembang, Gelora, Klaten, Cilacap, Rembang, bahkan yang terdekat dari Kota Semarang ini ada Demak dan Kabupaten Semarang. Nah, artinya dari kegiatan itu memang kita belum mendapatkan indikasi tujuan maksudnya seperti apa, pertemuan itu untuk keperluan apa, karena mereka sebagian besar kita tanya tidak menjawab secara benar. Artinya ada beberapa yang kami tanyai hanya menjawab, ya saya hanya ikut-ikutan saja. Kalau untuk keperluan apa, mereka nggak bisa menjelaskan, nggak bisa memberikan statement. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kami untuk selanjutnya melakukan penelusuran. Dan saat ini kami sudah menyampaikan ke provinsi sehingga...